Hai masko kreatif disini Oke video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat beberapa channel YouTube menggunakan satu akun Gmail Oke jadi teman-teman yang ingin membuat banyak channel cukup menggunakan satu alamat atau satu akun Gmail saja caranya sangat mudah kita bisa membuat banyak dan juga bisa menghapusnya untuk beberapa Oke langsung saja yang pertama langsung menuju ke situs YouTube nya kita tunggu sebentar ya agak loading ini Oke selanjutnya buka channel teman-teman di sebelah sini ada ada profile di klik saja kemudian pilih your channel nah sebelah sini bagian bawah klik setting setting kemudian masuk ke bagian account pada bagian tab your channel pilih yang kedua add or manage your channel nah ini artinya untuk mengelola channel bisa menambahkan bisa menghapus atau mengeditnya semuanya dilakukan di menu ini langsung saja di klik nah disini sudah ada satu channel utama itu masko kreatif Nah kalau teman-teman mau bikin akun atau channel baru tinggal di klik disini aja create a new channel Oke langsung saja di klik kita akan diarahkan ke halaman brand account nah disini jelaskan to create a new channel create a brand account tulis nama channelnya misalnya coba ke belajar ke belajar Oh jangan kelas aja kelas belajar YouTube langsung quit kita akan diarahkan lagi ke akun Google nya nah disini kita sudah masuk ke channel baru kita nah ini ini adalah channel baru kita tinggal teman-teman upload videonya melakukan customize channel disini atau mau langsung live streaming di sebelah sini kalau untuk lain-lainnya saya rasa teman-teman sudah tahu cara menggunakan YouTube channel nya bisa menggunakan bisa menambahkan foto disini menambahkan art atau header disini ya nah ini ada channel description untuk setting settingnya saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya Nah sekarang bagaimana cara menghapusnya cara menghapusnya itu sangat mudah teman-teman kembali kembali lagi ke sini kembali ke menu yang tadi mana dari mana YouTube mana tadi YouTube Studio nah disini sebelum kesini kita kesini dulu biar teman-teman tahu dari awal cara membukanya ini kan udah di akun kelas belajar YouTube Nah kalau teman-teman mau pindah ke channel YouTube yang satunya tinggal di switch account nah switch account nanti milih nih di channel utamanya ini adalah channel yang barusan kita bikin Oke kita nggak akan ke agak akan kembali ke channel ini dulu kita akan coba hapus channel yang sudah kita bikin ya Oke kesini sudah langsung ke setting kemudian pilih channel manager add or remove manager nah disini kita diarahkan ke account yang tadi nah tinggal klik delete delete account nah kita harus memasukkan atau verifikasi akun Gmail utama kita nah coba saya next disini ada persetujuan if you delete account manager won't be able to access it jika kamu mendelect account YouTube ini kamu tidak akan bisa mengaksesnya lagi semua konten yang ada di dalam channel YouTube yang dihapus akan hilang nah ini ada persetujuannya disini ada dua maksud delete account nah nanti otomatis akunnya akan hilang saya coba ya brand account nah ini udah hilang kemudian kita coba buka YouTube kita pasti diarahkan ke akun utama kita seharusnya seperti itu oh kita harus sign in dulu nah ini sudah ya nah kita otomatis masuk ke channel utama kita your channel switch akun udah udah nggak ada nih nah tinggal satu berarti kita berhasil menghapus akun yang barusan kita buat nah sangat mudah ya jadi cara membuat cara membuatnya juga di menu setting sini cara menghapusnya sama juga melalui menu setting ini nanti kalau channelnya udah dua disini ada muncul menu manage account lagi nah kalau untuk channel utamanya jangan dihapus karena ini utama dan dan bisa dikembangkan lebih lanjut nah begitu ya untuk membuat channel dengan satu akun Gmail bisa sampai 10 atau lebih yang penting untuk pembuatannya diusahakan untuk yang produktif-produktif jadi kalau untuk sekedar belajar ya saya buat satu dua nanti bisa dihapus lagi teman-teman juga bisa mencoba untuk membuat kemudian menghapus lagi untuk sekedar tahu tahu caranya saja oke semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman disini saya masih belajar sama-sama belajar jadi ini bukan cara yang paling cepat kalau teman-teman punya cara yang lebih simple lebih cepat bisa disampaikan di kolom komentar oke terima kasih masko kreatif disini oke terima kasih mas